Bismillahirrahmanirrahim Allahumma asli li dinan ladhi wa asmatu amri wa asli li dunya yalati fiha ma'ashi wa asli li ahirati alati fiha ma'adi wa ja'alil haya taziyaratani fi kulli khayri wa ja'alil mawta rohita di min kulli syarh Allahumma aj'al khayr amri ahirahu wa khayr amri fawatima wa khayr ayyami yawman 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 al-qawaka fiha Allahumma inni as'alukh ayishatan haniyyata wabita tanseviyata wa maradhan khayr bakhzin wa lafadih Allahumma inni as'alukh khayr al-mas'alati wa khayr al-tua'i wa khayr al-naja wa khayr al-ilmi wa khayr al-amani wa khayr al-rahmat wa khayr al-thawabi wa khayr al-hayati wa khayr al-mamati wa thabitni wa thakhi al-mawazi wa haqqa imani wa rpah dرجati wa taqbba salati wangfir li khuti'ati wa as'alukh al-ulamina al-jannah Allahumma inni as'alukh mwujibati rahmatika wa azahimama firatika wa as'alat mata min kulli ismi wa ismi wa wal-wani mata min kulli birrin wa al-fawza biljannati wa njata min unnar Allahumma ahsin akibatana fil-umari kulliha wa ajirna min hizid dunya wa azab al-akhira Allahumma qasim lana min khashiyatika ma tahulu bihi wa baynana wa bayna ma'asiyatika wa min ta'atika ma tubaliguna biha jannataka wa min al-yakini ma tuhawinu bihi alayna wa salibat dunya wa mati'na wa bi-aswa'ina wa abusarina wa kumatina ma ahiyatana wa jannataka wa al-waitha minna wa jannataka runa ala man zalamana wa ansurna ala man adana wa latajal musibatana fi dinina wa latajal iddunya akbar hamina wa la mabla wa ilmina wa la tusalit alayna man la yarhamuna Allahumma la tadak lana damman illa gafaratahu wa laman illa farajatahu wa ladaynan illa farqadaytahu wa lahajatan min huwaija dunya wa al-akhirati illa qadaytaha ya arhaman rahimin rabbana adina fidlarnia hazanata wa fil akhirati hasana wa qina adabal nar wa sallallahu an'ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa as habihil akhiari wa sallama tasliman kathira ya Allah makin haruniakanlah Allah kepadaku dengan Al-Quran dan jadikan Al-Quran sebagai pemimpin cahaya petunjuk dan rahmat bagi hamba ya Allah ingatkan hamba terhadap apa yang telah hamba rupakan dari Al-Quran majarilah hamba apa-apa yang belum hamba ketahui dari Al-Quran anugerailah hamba kemampuan untuk senantiasa membacanya sepanjang malam dan siang jadikanlah Al-Quran hujah bagiku yang dapat menyelamatkanku wahai Tuhan seluruh alam ya Allah benahilah pengetahuan dan pengalaman agamaku yang akan menjadi penjaga urusanku benahilah duniaku tempat hamba mencari penghidupan benahilah kehidupan akhiratku tempat hamba kembali jadikan hidupku sebagai tempat untuk melaksanakan segala kebaikan dan jadikan matiku sebagai pemutus segala keburukan ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku agar menjadi yang terbaik di akhir usiaku hari ku yang terbaik adalah hadir di saat hamba bertemu denganmu kalab ya Allah hamba memohon hidup yang nyaman mati yang tenang dan tempat kembali akhirat yang tidak memenuhkan dan menghinakan ya Allah hamba meminta sebaik-baik permintaan permohonan keberhasilan ilmu, amal, pahala, kehidupan, kematian dan tetapkan hamba dalam semua kebaikan itu meratkanlah timbangan amal baikku ku pengenlah imanku tinggikanlah jerajatku nerimalah sholatku ampunilah kesalahanku dan hamba memohon kepadamu surga yang paling tinggi ya Allah pastikanlah hamba memperoleh rahmatmu meraih ampunanmu terbebas dari segala dosa mendapat manfaat dari segala kebaikan merauk keuntungan berupa surga dan terlepas dari siksa neraka ya Allah baguskanlah akhirat semua amal kami serta jauhkanlah kami dari hindanya dunia dan siksa akhirat ya Allah berikanlah kami rasa takut kepadamu yang akan menghalangi kami dari bermaksian anugerilah kami ketaatan kepadamu yang akan menghantarkan kami memasuki surga mu curahkanlah keyakinan sehingga membaringankan musibah hidup yang menimpa kami nimpahkanlah kami kepuasan dengan pendengaran penglihatan dan kesehatan selama engkau menghidupkan kami dan serta jadikanlah semua itu sebagai warisan bagi kami hadirkanlah semua penentut bagi siapa yang menzalimi kami tolonglah kami dalam menghalapi orang-orang yang memusuhi kami janganlah engkau jadikan musibah dalam urusan agama kami janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan utama kami dan tidak pula tujuan ilmu kami janganlah engkau tempatkan kami dibawah kekuasaan orang-orang yang tak menyayangi kami ya Allah janganlah engkau sisakan sekecil dosa pun bagiku melainkan engkau ampunin semuanya janganlah engkau tinggalkan sebersit keraguan pun bagiku melainkan engkau hilangkan semuanya jadikanlah engkau tinggalkan sebagai tujuan utama pun bagiku melainkan engkau lunasi semuanya janganlah engkau abaikan semuanya waizat ima pengasih dan segala dari segala pengasih ya Tuhan kami anugerilah kami kembali ke dunia dan akhirat selalu jagalah kami dari siksa api neraka semoga Allah senantinya memberikan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad keluarganya dan para sahabatnya yang terpilih serta salam yang berlimpah Sama benar Allah dengan segala firman-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya